Intro Gubernur Jambi Haji Izumi Zola Zulkifli mengemukakan bahwa yang paling prioritas dalam visi pembangunan Provinsi Jambi di bawah kepemimpinannya adalah pembangunan infrastruktur. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2012-2021 hasil Pilkada Srentak 9 Desember 2015. Ia mengatakan akan berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tentu butuh program-program yang prorakyat baik itu pertanian dan perkebunan. Kebetulan seperti disampaikan oleh Presiden masalah air bersih, masalah listrik akan mereka hitung dengan baik. Dan yang paling utama adalah infrastruktur yang baik. Zola juga mengatakan bahwa dirinya dan Wakil Gubernur Jambi Farhadi Umar akan mendukung program-program pembangunan dan kebijakan nasional. Selain itu Zola juga menyatakan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menanggulangi dampak dari bencana banjir dan tanah lonsor yang saat ini sedang terjadi di beberapa tempat di Provinsi Jambi serta berusaha untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Jambi. Jambi 28 TV mengabarkan.